Saya tidak pernah ngasih anjing orang dengan gratis Kalau di Indonesia saya ini orang keempat Presiden, Wakil Presiden 1 Presiden Wakil 2 Dan Raja Herderson Nusantara Eknyu Tanto Karena gini, kepinteran itu perlu uang sekolah Betul Eknyu Tanto itu merknya, brandednya German Shepherd Tidak pernah menahan anak anjing Cocok monggo dibeli Cocok itu harga Kalau masalah kualitas Saya jamin Di atas 60, di atas 70 Bukan sombong ya Tapi congkak Dan di Indonesia yang punya darah Kaspar Cuman saya dan Presiden 70% Ano, tipe beran Berantakan Tipe beran berantakan Gue capek banyak mikir Jadi Ada anjing yang benar-benar istimewa Looks istimewa Tapi bloodline berantakan Atau anjing yang biasa-biasa aja Tapi bloodline istimewa What you prefer? Anjing Yang kita breedingkan Itu nomor 1 Kita lihat bloodline-nya Nah terus Kayak kok Eknyu Pilih-pilih bloodline gitu gimana kok? Karena kan gini Setiap anjing Pasti kan ada Ada plus Ada minus ya Apalagi kan Kokok juga Kayak tadi kan Masukin anjing-anjing import Dengan perhitungan Kokok Masukin si Jurassic Park tuh Si Lenny Roberto Kan nama Nama malamnya Lenny Tadi dibilang Iya Nama malamnya Lenny Kalau ini kan masih siang ya Roberto lah Oh iya masih siang Baru jam 12 Masih siang Nah ini untuk Untuk selected breeding-nya gimana kok? Jadi gini Blueprint-nya nih kita ngomongin Jadi gini Anjing Yang kita breedingkan Itu nomor 1 Kita lihat bloodline-nya Bloodline anjing itu Nah saya potong Ada anjing yang benar-benar istimewa Looks istimewa Tapi bloodline berantakan Atau anjing yang Biasa-biasa aja Tapi bloodline istimewa What you prefer Jadi gini Kalau anjing yang Modenya berantakan Bloodline-nya Bagus Tetap berantakan Oke Tapi kalau anjing yang Nggak berantakan Tapi Bloodline-nya berantakan Tetap berantakan Oke Kalau anjing yang Soso Lumayan Soso Bloodline-nya bagus Itu bisa keluar Bagus Oke Keluar Soso itu Si Ada Tapi Kebanyakan keluar bagus Oke Tapi aneh lagi Tapi aneh lagi Yang bagus sekali Kawin dengan Bloodline bagus sekali 50-50 Ada yang Soso Ada yang bisa Bagus sekali Cuma satu Yang rombongannya Semua RTRW-nya butut Tidak RTRW-nya jelas Cuma banjir Banjir Jadi Probability-nya Bagus 10% Soso 20% 70% Ano Tipe Berant Berantakan Tipe Berantakan Gue capek Banyak mikir Jadi Seperti anjing Saya berting Ini Ini Bapaknya Dia adalah Tommy Tommy itu Anaknya Kaspar Oke Semua orang Di Jerman itu Kejar-kejar Daerah Kaspar Karena Kaspar Yang sendiri Udah R I P Udah ada title Barunya ya R.I.P. Jadi Dia anjing VA2 Jerman Kaspar Von Trondje Belakangnya Guggen Esa Tapi R.I.P. Alias Wassalam Jadi Belatanya Dia dikejar-kejar Orang Di Jerman Dan Di Indonesia Yang punya Darah Kaspar Cuma saya Dan Presiden Oke Dan kebetulan Saya Beriting Darah Kaspar Ini Kok Banyak cocoknya Oke Masuk ya Masuk Jadi Yang tadi Anakan itu Adalah Papanya itu Tommy Itu adalah Anak Kaspar Mamanya itu Adalah Anaknya Uj 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 itu Juga anak Kaspar Ini tadi Ngomong si Alexa ya Ngomong Itu si Gerombolanya Alexa Asterik Alexandra Nah Sedangkan Yang Huruf L Luke Layla Itu Itu adalah Papanya Papanya Dia adalah Ramasoti 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 Juga Anak Kaspar Oke Mamanya Dia itu Adalah Anaknya Uj Oke Jadi Kalau Mau Ditarik Benang Merahnya Koko Atasnya Semua Kaspar 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 Sama Betina Dari Uj Ya Betinanya Anaknya Uj Semua Dan Anaknya Tebul Dan Bagus Bagus Dan Saya Bukan Sombong Ya Tapi Congkak Tapi Agak Agak Tinggi hati Oke Saya Tidak Mau Jual Anjing Ini Sebelum Vaksin Kedua Karena Gini Kalau Anjing Itu Umurnya Bertambah Dua Minggu Saya Akan Semakin Lihat Jelas Ini Yang Paling Super Itu Judulnya Oh Jadi Sebenarnya Jadi Sekalian Koko Sebagai Breeder Juga Punya Kepuasan Kalau Lihat Anjing Itu Growth Sesuai Yang Kita Harapkan Dibilangkan Soalnya Breeding Itu Is An art Ya Tapi Para Penonton Pak Bu Saudara Saya Kawatir Nanti Yang Bagus Ditahan Koek Saya Ini Juli Jeman Shepard Saya Bisa Lihat Anjing Tapi Saya Tidak Suka Nah Anjing Lu Cocok Lu Meli Asal Harganya Cocok Tapi Harga Juga Nggak Ngegebuk Kebukan Yang Nggak Termahal Ya Itu Yang Paling Petina Itu 20 Yang Jantan Itu Tadi Itu Paling Mahal 25 Saya Nggak Mungkin Jual 50 Tidak 20 25 Pantes 15 Juta Pantes Saya Tidak Jual Anjing Sortiran Karena Disini Tidak Yang Sortir Semua Pilih Sendiri Yang Mana Yang Suka Pokoknya Udah Gitu kan Apalagi Di kupingnya Semua Ada Nama Kan Jadi Nggak Bisa Boong Ada Namanya Jadi Kenapa Saya Kasih Nama Karena Kalau Anak Buah Saya Bila Pak Asterik Sakit Saya Tau Asterik Itu Yang Mana Pak Si Alba Ini Nggak Mau Makan Saya Tau Alba Itu Mana Kalau Kalau Pakai Kalung 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 Tiba Tiba Bada Brodol Bingung Benda Benda Jadi Disini Di Tempat Saya Accu Tantel Merknya Branded Jeman Jepot Tidak Pernah Menahan Anjing Cocok Monggo Dibeli Cocok Itu Harga Kalau Di atas 60 Di atas 70 Itu Jadi Ya Kenggab Benda Kita Beli Branded Branded Itu Orang Tidak Usah Lihat Barang Tapi Orang Percaya Itu Fills Yang Dibilang Beli Barang Branded Nah Itu Yang Dibilang Di Disclim Rama Raja Herder 60 70 Ya Kualitasnya Ya 60 70 Mungkin Anjing Dari Saya Itu Kualitanya Jelek Dan gini Dulunya Saya Banyak Beli Dari Kenel Kenel Orang Lain Yang Dia Tidak Bisa Jual Itu Betul Betul Yang Dia Tidak Nah Ini Yang Dia Simpan Dia Simpan Yang Dia Tidak Simpan Saya Ambil Tapi Ingat Yang Disimpan Itu Kebanyakan Salah Yang Saya Ambil Malah Bagus Bagus Jadi Yang Dia Simpan Malah Yang Dia Simpan Yang Dia Simpan Dan akhirnya Pun Terakhirnya Setelah Dua Bulan Kemudian Ini Beli Sekalian Borong Sekalian Bawa Entah Jadi Pertama Kalau Terima Saya Beli Sisanya Yang Dipili Sisa Yang Gue Beli Udah Lu Berapa Dua 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 Karena Ternyata Bagus Kalo Yang Ambil Nah Kalau Sudah Sisa Dua 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 Bapak ibunya Jelas Bapaknya Si A Bapaknya Misalnya Namanya Dhani 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 Fon apa Saya Tahu Induknya Saya Tahu Ada Orang Juga Kok Aku Memborongkan Anjing Kok Bapaknya Siapa Waduh Aku Tidak Tidak Bapaknya Siapa Aku Tidak Punya Si Johnny Loh Gue Tidak Mau Lu Enggak Kenal Gimana Mau Selected Breeding Lu Aja Enggak Kenal Sama Tapi Sekarang Ini Gue Lebih Banyak Jual Anan Gue Sendiri Fond De Castello Perle Itu Lama Kandang Kudeng Baru Dan Saya Juga Banyak Jual Kudeng Fond Jumiko Kenapa Karena Saya Bila Sama Pak Presiden Ong Peng Lu Breeding Nanti Breedingan Lu Gue Yang Jual Bukan Reseller Berarti As a Friend Kita Support Loh Nanti Gue Yang Jual Tapi Dengan Sarat Itu Enggak Oblimili Angkut Semua Enggak Gue Enggak Angkut Taruh Tempat Dia Ada Beberapa Dia Lagi Penuh Ada Beberapa Ekon Gue Angkat Tempat Saya Jadi Kita Saling Kerjasamalah Nah Terus Berarti Bloodline Is Number One Kita Kita Enggak Beli Bentuk Tapi Benar-benar Dari Kanal Koko Benar-benar Bloodline Is Most Important Jadi Orang Jangan Sampai Bukan Ngomong Tertipu Enggak Karena Yang beli Ini Juga Enggak Ngerti Anjing Jadi Enggak Bisa Ngomong Tertipu Yang jual Pun Juga Belum Tentu Ngerti Atau Dia Tertipu Dari Penipu Sebelumnya Yang jual Yang jual Dapat Dikatakan Enggak Ngerti Bukan Belum Tentu Ngerti Enggak Ngerti Tahunya Cuman Jien Laila Jien Laila Laila Jien Banyak Buktinya Yang ditahan Salah Tapi Enggak Masalah Karena Gini Kepinteran Itu Perlu Uang Sekolah Betul Uang Sekolahnya Tinggal Sekolahnya Dimana Saya Bisa Jadi Juri Dan Saya Bisa Jadi Ketua IGSC Jawa Timur Yang Baru Saya Lepas Setahun Lalu Karena Saya Diangkat Di Saya Sekarang Menjabat Menjadi Pengurus Di Pusat IGSC Bidang Perternakan Bidang Perternakan Itu Adalah Mengawasi Perternak Perternak Itu High Achievement As a Breeder Diangkat Kalau Di Jerman Kalau Di Jerman Kalau Kalau Di Jerman Itu Adalah Orang Kedua Atau Ketiga Kalau Di Indonesia Saya Orang Keempat Presiden Wakil Presiden Satu Presiden Wakil Dua Dan Raja Herder Senusantara Agniu Tanto Jadi Saya Biasanya Ngeliat Anjing Anjing Itu Semua Saya Lihat Oke Dan Dan Apa Ya Orang Orang Yang Breeder Yang Baru Belajar Menjual Anjing Atau Baru Mengetahui Anjing Tolonglah Sangat Berhati-hati Dalam Menjual Anjing Kepada Para Pemula Pemula Ini Kasian Saya Tidak Kasian Sama Pemulanya Pemulanya Bisa Beli Lagi Punya Duit Saya Kasian Sama Anjing Kalau Digeletakin Terus Mati Kasian Soalnya Yang berbalik Kita ngomongin Soal Nyawa Bukan Cuman Sekedar Beli Gucci Lu Gak Suka Buang Lempar Nyawa Itu Gak Bisa Dinilai Harganya Nyawa Ini Berbalik Humanity As a Human Kita Respect Apa Yang Sudah Dipercaya Sama Kita Kita Harus Jaga Ya Saya Sekarang Ini Pun Orang Yang Suka Suka Anjing Saya Suka Seneng Anjing Saya Sudah 5-6 Tahun Tak Kasihkan Soalnya Biasanya Malah Dapet Good Home Ya Jadi Dia Cuma punya Satu Di rumah Dia bisa Satu Dia bisa Pihara Dengan Bayi Tapi Disini Saya Tidak Buka Apa Pendaftaran Orang Mau Anjing Jadi Jangan Pernah Contact Ko Agnew Tanto Ko Ada Anjing Yang Bisa Di Adop Nggak For Free Jangan Pernah Saya Tidak Pernah Ngasih Anjing Orang Dengan Gratis Dan Yang Pasti Untuk Kelas Koek Ini Juga Nggak Bakal Buang Anjing Soalnya Orang Orang Bada Bila Oh Anjing Anjing Breeder Sudah Beranak Berapa Kali Sudah Nggak Bisa Atau Anak Anjing Buang Saya Nggak Mungkin Benar Benar Ibarat Mau Rehome Pen Benar Selected Person Lampangan Saya Ini Gede Mulai Dari Ujung Sana Ujung Sana Itu Semua Kuburannya Anjing Juara Meninggal Sampai Tua Jadi Bagi Orang Orang Yang Dibilang Oh Nggak Anjing Gede Juga Bentaran Pada Mati Terus Dibuang Buang Di sini Tidak Berlaku Hal Seperti Itu Karena Yang Tadi Dibilang Kita Mendingin Kesehatan Harus Ya Untuk Hal Seperti Itu Kalian Jangan Ragu Lah Ya Dibuang